Hai selamat datang tulur jumpa lagi di channel kami seperti saking pocok kali ini ada mecikom emas pion dengan kerusakan katanya mati lampunya tidak menyala ya oke lampunya tidak menyala dan kalau kita dekati ini baunya tidak enak tak buka kita bau ada bau tidak kurang nah dari dalam oke selanjutnya kita bongkar untuk bagian bawah di sini ada skrupnya kita buka senyata skrupnya oke dan ternyata ini bau tidak sedapnya dia ini ada cercang ada coro kecoy cak mati dan coro yang sudah mati juga oke kita bersihkan dulu untuk ini hewan-hewan yang mati selanjutnya yang kita cek karena posisinya tadi adalah mati yang pertama adalah termifermofuse termifus ya biasanya termifusnya putus kalau posisi mati termifus putus karena disebabkan suhu yang terlalu tinggi yang lebih batas maksimal sehingga untuk visnya sehingga putus untuk visnya oke kita ukur dulu ya kita ukur untuk visnya oke ini positif putus untuk visnya selanjutnya untuk termifusnya kita ganti yang nanti kita ganti termifus juga untuk piringnya nanti juga kita ganti kita siapkan termifus yang terlalu tinggi termifus putus disebabkan suhu yang terlalu tinggi biasanya eh ini juga bisa menyebabkan suhu terlalu tinggi jadi waktunya putus untuk kewarna ini sudah tidak eh langsung kembali jadi menyebabkan ini termifusnya putus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk meny だernya harus cepat karena garau terlalu lama menyadir suhnya bisa meningkat dan vuşnya bisa putus lagi yang dipasangnya bisa putus juga setelah sudah kita sambung kita ukur lagi ya karena kalau kita solder nanti kalau terlalu panas fius yang baru juga bisa putus lagi oke masih aman bisa nyambung kita pasang di tempat seperti semula ya oke setelah kita pasang untuk thermo fuse nya selanjutnya kita ganti untuk otomatis sebenarnya ini yang KG3 ada juga yang KG2 tapi untuk tiba ini KG3 yang kita ganti nanti ada yang bagian tengah karena yang yang warnanya masih tempatnya ini masih bagus kita ganti yang bagian dalamnya saja yang bagian Oke sudah selesai Selanjutnya kita tutup lagi Kita coba tutup lagi Bukah sudah menyala Menyalakan Oke sudah menyala dulu Sudah menyala ya Selanjutnya kita tutup Tidak bisa kita gunakan lagi untuk memasak ya Karena tadi rusaknya adalah tidak menyala Disebabkan karena termofuse yang rusak Kita ganti juga untuk otomatis Yang permagnet Kita ganti juga Yang bagian tengah Selanjutnya kita pasang untuk tutupnya yang bawah Demikian telur video kami kali ini Terima kasih Telah menyaksikan video kami Tunggu video kami selanjutnya Maturusun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih